Intro Ditpol Airpol dan Metro Jaya bekerjasama dengan Satuan Patroli Pol Airpol dan Metro Jaya berhasil mengungkap pemalsuan surat keterangan kecakapan atau SKK. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya penggunaan surat keterangan kecakapan palsu atau SKK palsu, maka penyidik Subdit Gakum Ditpol Airpol dan Metro Jaya bekerjasama dengan Satuan Patroli Pol Airpol dan Metro Jaya melakukan penyelidikan dan melakukan patroli laut dengan menggunakan kapal patroli Pol Air. Kapal patroli melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal KM Margono I dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang ada. Dari hasil pemeriksaan yang ditemukan bahwa SKK milik Nahkoda K dan KKMP yang diduga palsu. Berdasarkan keterangan dari K dan P, SKK tersebut diperoleh dari R selaku pengurus kapal di Muara Angke. Selanjutnya, tim melakukan pengejaran dan menangkap R serta melakukan interogasi. Jadi, berawal dari kode informasi masyarakatnya, masyarakat pelayan tantunya, masyarakat pelayan, masyarakat pantai untuk memberikan kepada kajaran pelayan, bahwa di keterangan adanya, penggunaan SKK, yang sudah berkata penggunaan yang sudah berkata penggunaan, maupun ada KKN juga di sana, yang diduga palsu. Sudah palsu. Tapi kemudian setelah dilakukan penelitikan oleh penyidik pola air, dan menemukan bagi salah satu kapal KM Marbono ya, KM Marbono ya. Kita cek, ya kita kudahin oleh N ya, N misalnya N, misalnya N, misalnya KK, KKM-nya itu adalah B. Secara keseluruhan, petugas berhasil menangkap 5 tersangka, yaitu K, P, R, S, dan H dengan barang bukti 19 lembar SKK palsu, 20 lembar belangkok kosong, 2 buah mesin tik, 20 buah stempel, 1 buah mesin laminating, 1 rim plastik laminating, 1 buah pisau kater, dan 3 buah buku pelaut palsu. Kini kelima tersangka dikenalkan pasal 263 KUAP dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!